Seiring dengan mulai dibukanya penerbangan internasional, kawasan wisata Geopark Batur kembali dibuka. Pembukaan dilakukan dengan simbolis pemotongan pita di gerbang pintu masuk penelokan Kamisiang. Dengan kembali dibukanya kawasan wisata Kintamani, pemungutan retribusi tiket masuk wisatawan yang akan berkunjung juga mulai dilakukan. Di delapan titik pintu masuk menuju kawasan wisata Kintamani. Selain itu juga dilakukan pembenahan sistem pemungutan retribusi yang sebelumnya dilakukan secara manual, kini dilakukan dengan sistem e-ticketing untuk meminimalisir terjadinya kebocoran. Kawasan Kintamani kita memang buka secara total. tetapi kembali lagi bahwa di masing-masing obyek harus semuanya sudah memakai progres yang ketat. Peduli lindungi, pakai masker, jaga jarak, dengan kapasitas maksimal 50 tempat duduk yang boleh diisi. Jadi tetap progres menjadi acuan. Apalagi di Kabupaten Bangli, kalau kita melihat vaksinasi capaiannya sudah sangat tinggi, bahkan di atas daripada standar WAU. Maka dari itu dalam kesempatan ini saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Bangli untuk jangan takut berlebihan. Dari pemerintah daerah keken kunjungan wisatawan, meskipun tengah pandemi ini? Saya lagi mempelajari data tahun 2019 sebelum COVID. Nah tentu harapan saya walaupun tahun ini masih seperti ini, tentu target sudah ada terukur, salah satunya di SPJMD, salah satunya juga di APBD tahun 2022 ini. Mudah-mudahan target-target itu bisa terpenuhi, bahkan bisa terlampaui dengan kita melakukan inovasi dan perbaikan-perbaikan seperti ini. Sementara itu Bupati Bangli optimis dengan mulai dibukanya kawasan wisata Kintamani, kunjungan wisatawan akan meningkat, meskipun masih dalam suasana pandemi COVID-19. Sementara untuk masuk ke kawasan wisata, wisatawan mancanegara dikenakan tiket dewasa Rp50.000, anak-anak Rp30.000, dan domestik dewasa Rp25.000, sementara anak-anak Rp15.000.